Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita ini kita bincang relek aja ya Bang Bang Heru, Bang Sulemi dan Bang Angga disini ya perwakilan dari teman-teman kita Relawang OJK Online Celebon Bersatu oke mungkin di sebelah saya saya akan memperkenalkan lebih tajam lagi lebih dalam lagi Bang Heru silahkan Bang ambil minyak sebagai apa di ROCB ini Bang? kalau di ROCB sendiri ya saya kebetulan sebagai penanggung jawab kegiatan ditunjuk dan dipercaya oleh teman-teman untuk jadi penanggung jawab di kegiatan rutin kita sel sih khususnya Bang setiap Jumat itu kita ada namanya Jumat Berkat motonya kita itu Raja Perut Lapar Raja Perut Lapar Raja Perut Lapar padahal ya kita sendiri juga sebenarnya kadang lapar gitu mungkin ada yang lebih lapar dari teman-teman kita ya masih banyak ternyata oke lanjut ke Bang Suami Bang Suami di komunikasi ini sebagai apa Bang? kalau di ROCB saya sebagai penginan yang mungkin sudah agak tua yang di taruh di pembina ya aku pembina ya asitek lah oke luar biasa oke nah disederhana Bang Suami ada Bang Angga sebagai ketua ya khusus di Celegot selamat sore saya anggap kalau di ROCB sendiri ya saya didapat mandat dan dapat amanat dari teman-teman untuk menjadi kedua yang insya Allah kita bisa terus apa ya menjalankan kegiatan rutin kita semoga tetap amanat apa yang dipercayakan oleh para donatuk pada kami kita mudahkan insya Allah sampai pada sasaran yang tepat oke terima kasih sahabat Lugas TV ini perkenalan kita awal ya dari teman-teman kita relawan ojek online Celegot Bersatu mungkin pertanyaan pertama ini siapa yang bisa menjawab atau siapa yang memberikan tanggapan gara ya relawan online Celegot Bersatu bisa dijelaskan awal bergerinya komunitasi tersebut apa yang bisa mungkin kedua ya menganggap ya awalnya sih ya pertama itu kita ada kegiatan apa ya dari hati aja kita dari hati lama-lama ya cuman yuk kita bikin acara tersebut nih yang lain bisa kenapa kita enggak dari tahun berapa itu bang boleh tahu dari tahun 2021 oh baru satu tahun berjalan ya oh awal mulanya itu jadi pertama yang kita enggak ada wadah gitu ya bergerak secara spontanitas aja spontanitas spontanitas gini-gini terus kita coba ngobrol sama resto-resto yang go food yang great food gitu kan eh merekanya juga rakam gitu oh iya mas bagus mas saya support juga gitu jadi ya ambil aja sebagian besar itu donat itu dari resto ada jumatnya gitu ada yang kita ya selebihnya kita patungan jadi artinya setiap jumat berkah itu selalu diadakan selalu diadakan dengan beda-beda dengan beda-beda dengan masyarakat sosial gitu ya oke bang lanjut bang mungkin sejauh ini sudah berapa bang anggota dari ROJB bang kalau anggotanya sendiri sih ya berapa ya bingung sih soalnya kalau itu kan kita jadi dari Cilegon ini khususnya Cilegon itu komunitas-komunitas OJOL ini kan banyak ada 40-an lebih lah itu lah mereka juga ibaratnya bersinergi sama kita kan jadi di Cilegon ini ada forum OJOL Cilegon Bersatu ada UASI Cilegon Bersatu jadi ya support semua gitu oh gitu iya jadi ya kalau ditanya anggota ya bingung sih jawabannya artinya yang tadi kata bang Angga spontanitas saja kita ada kegiatan ini mereka bisa membantu betul semampunya gitu ya iya betul oke luar biasa sahabat Lugas TV jadi disamping teman-teman kita ini ROJB ternyata ada beberapa komunitas juga yang anggota BNI profesinya adalah kojik online bang ya oke bang kalau bicara relawan kan tentunya tanpa mengharapkan imbalan bang ya malah mengeluarkan waktu ya kan bang ya bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan teman-teman bang untuk sejauh ini bang kurang lebih satu kali ini bang ya kita di apa ke tidur ahli kemarin ada acara dapat dipercayalah dari apa kurban rumah kurban oh rumah kurban kita bagi-bagi ini minta tolong cari inokasi oke seribu kurban untuk berbagi seribu kurban lah gitu oke mungkin bisa tambahan dari bagi rumah bang sebagai penanggung jawab kegiatan-kegiatan bang supaya silahkan bang kalau untuk kegiatannya ya selama kurang lebih hampir satu tahun yang kita udah berjalan cuma emang karena pojol kan biasanya hayu aja gitu jadi belum gak ada terbentuknya tanggal sekian tahun sekian gitu cuma emang udah berjalan sekitar satu tahun nah kegiatan yang sudah berjalan itu alhamdulillah sih ada bervariasi gitu contohnya bisa disebutkan contoh pembagian nasi atau pembersihan kalau yang rutinnya setiap jumlah itu kita bagi-bagi nasi bagi-bagi nasi pokoknya dari ujung Cilogon dari ujung Timur Cilogon sampai ujung barat itu kita bagi oke sasarannya apa itu untuk pemumis teman-teman pemulung atau apa seperti apa untuk sasarannya seperti kayak ya pemumis ojeng-ojeng bangkalan pokoknya yang aktivitas di jalan kita kan baginya kita keliling di jalan keliling aja kalau misalnya di jalan misalnya ada pemulung ada ojeng-bangkalan pasti kita berhenti kita berhenti teman-teman juga Bang Suery selalu pembina penasehat pembina dengan kiri atas teman-teman ini apa di tanggapannya Bang Suery selalu pembina luar biasa istilahnya kalau ngomong cukup kita ya cukup kalau kurang ya kurang cuman tekat anak-anak itu untuk berbagi ayo ya kita sebagai yang lebih tua ya sebut aja baiknya kayak gimana untuk berbagi ini dananya dari mana apakah kita cancelingkan apakah kita nyari donasi anak-anak yang muda semangat yang tua ya arsitek aja ayo yang muda melaksananya yang penting positif kemarin kita sering silaturahmi banyak di pesantren selain di jalan juga pesantren silaturahmi sama ketua pembina pesantren masih kita minta doa bersama apalagi lagi jaman pandemi kita di jalan kita rentan untuk terpapar mobil itu kita harus selain vaksin banyak doa teman-teman teman-teman profesi otek online mungkin salah satu dampak yang begitu luar biasa juga artinya tidak tidak bersentuhan seperti apa boleh tidak bersentuhan seperti apa boleh menceritakan pengalaman di saat pas tinggi-tingginya musim pandemik kondisi pandemik yang ada di negara kita boleh bang kalau di celokon kita masih boleh ride masih ada food masih ada cuman berkurang 50% yang berkurang karena emang benar-benar itu dan kita juga harus safety benar-benar waktu itu termasuk kalau saya itu waktu tulai bulan buli terpapar waktu itu mirim kan kita waktu tulai bulan buli itu mirim ke tempat-tempat kayak kalau di celokon di hotel yang tempat kan terus kalau di rumah sakit karo-kato skill itu di alam anda kita masuk ke situ mungkin ya terpaparnya lewat situlah resiko jabatan apa? ya walaupun resiko jabatan jadi sama kita melihat memang bencana non-alam ini sangat begitu sektor segala tinggi sektor enak salah satu teman-teman kita ojek tolannya dimana semua masyarakat diimbo di rumah di rumah padahal mereka lalu alam ketika ada warga yang begitu mendesak atau ketika kembali ke kediaman ke rumah masing-masing keluarga tentunya istri dan anak-anak jaga jarak seperti apa kalau kita lihat di berita-berita itu kan harus dicuci latang anda segala mas apa pengalaman pengalaman ini kalau kita baju jaket itu ditaruh diregem di luar tapi tetap ke paparan juga tapi alhamdulillah di lukas TV ini kami tegaskan juga untuk driver di celbon 99% sudah divaksin oh wah luar biasa vaksin satu sama dua luar biasa itu yang memfasilitasi siapa dinas kesehatan atau langsung komunitas langsung yang melakukan vaksin kalau di gojek kita di gojeknya langsung terus di dinas kesehatan juga ada oke jadi ya pokoknya tergantungnya tapi kesadaran teman-teman di komunitas kita ini sebenarnya sadar akan perlunya vaksin oke gak perlu dipaksa gak perlu di ini semuanya ada vaksin yang kedua oh iya luar biasa apa jadi jadi mungkin pengalaman mungkin berbeda atau sama coba abang anda ceritakan soal pandemik ini kita kembali masih ke pandemik pengalaman apa pandemi ya kalau pengalaman dari sekat saya sih ya gak jauh beda lah kayak yang ini tadi dari pendapatan juga udah pasti jelas ya kita turun oh bukan nama ya biasa udah ada 12 udah 10 ini satu juga belum yang tadinya biasa kita ngantar langsung ketemu orang pak ganteng begitu aja jadi kesannya ya gimana kita juga sadar bila ya tapi pandemi kan karena uang juga digantungin juga di plastikin pak uangnya di plastik ada ya seri makanan digantung di pintu atau dipakar uangnya udah ditaruh di atas meja di plastikin mungkin panggiru ada tambahan buat sepanjang pengalaman di pandemi iya banyak banget sih pengalaman pandemi itu bulan apa saya juga sama sempat terpapar sama tapi alhamdulillah teman-teman ojol saat terpapar itu istilahnya buat makan ya tidak usah setiap hari ada wah lu mau makan apa oke alhamdulillah ada aja ya hampir semuanya oke dengan adanya audit online sahabat juga sendiri mungkin yang menjadi dampak mungkin teman-teman kita dari audit makanan saya mau tanya nih dari teman-teman kita sejauh ini hubungannya dengan teman-teman kita audit panggiru seperti apa mungkin pimpinah ya yang sudah lebih paham gitu alhamdulillah sekarang udah istilah kami kondisi gak gak kayak awal-awal itu 2017 audit online masuk di Cerebon itu bener-bener kita ini kayak apa yang amat di panggiru kucing-kucing kambar amat di peserah tapi seiring waktu ya berdikasa bener-bener jadi banyak juga yang dari OJ Panggangan termasuk saya juga dari OPANG Cuman saya OPANG yang saya dari diri waktu itu yang sering nonton berita-berita di kota-kota lain itu kan kalau ada OJ Pangan yang konvensional itu ya pasti kalah dari itulah makanya saya daftar untuk 2017 dari aplikasi saya OJ Pangan itu juga kasih karpet merah baru ke OJ Pangan itu siapa yang mau dapat silahkan ada juga yang enggak punya SIM kasih waktu 6 bulan waktu pajaknya mati yang penting kulatnya itu saya juga di pengurus makanya saya yang koordinasi sama kantor gojek sama OJ Pangan cuman beragam ada yang ngomong hak asasi atau gimana kan dia ada pertumpulan juga gimana pimpinan kita jadi istilahnya kalau kita merangkul untuk ikut ke online sudah banyak yang dari teman-teman juga yang ngajak ikut ikut tanda ponoran atau tangkapan open masing-masing bang jadi kita bisa memaksakan juga jadi tahun 2017 sudah masuk sebelumnya di Ojek Pangkalan oh mungkin bang ketika abang di Ojek Pangkalan itu teman-teman Ojek online sudah ada di Kota Cerbon abang kesulitan awal ini membayangkan masih di Ojek Pangkalan kesulitan apa yang masuk di Ojek online ini sebenarnya enggak ada yang susah terus terang kalau pengalaman saya masuk di Ojek online itu pertama download aplikasi pun saya enggak ngerti saya lari ke playstore download aplikasi Ojek itu enggak enggak ngerti ada teman ya di diajarin tapi setelah kita punya aplikasinya enggak lebih dari seminggu itu kita udah bisa ngajarin yang lain istilahnya teman-teman kita jadi teman-teman Ojek online itu saling membantu ya saling mengajari kepada anggota yang mungkin boleh dikatakan gagal teknologi setelah masuk ya awal-awal kita masih ada bonus 80 ribu itu pendapatan kita luar biasa istilahnya PNS pun out makanya kenapa kenapa teman-teman yang mau ikut dan gitu ya kembali lagi kepada mereka alasan bermacam-macam tapi kalau untuk taraf kehidupan sih yang saya alaminya walaupun apalagi masa pandemi itu kita sering ukur sama yang di pangkalan itu uang 50 ribu bersusah menit tapi kita walaupun susah walaupun susah di pandemi itu tapi kadang-kadang dari customer itu kita akhirlah untuk masyarakat terutam di OJK ini sangat maksudnya yang lebih-lebih contohnya 27.500 dikasih 30 gitu kayak gitu wow kadang-kadang dapat gak kadang-kadang semuanya mak beliin bayar ekopai itu beras 20 itu banyak awal pandemi awal-awal pandemi awal-awal pandemi yang alhamdulillah di lukas TV ini saya ucapkan terima kasih untuk customer gojek online yang gak gojek gak kira-kira apa yang lainnya untuk itu ya saya sendiri sebagai pengurus di gojek terima kasih yang ucapkan terima kasih waktu pandemi itu benar-benar orang Celebon baik-baik jadi kita ini kembali ke topik yang bakal tentang teman-teman relawan online Celebon bersatu mungkin pertanyaan karena ini komunitas online apakah pertemuan-pertemuannya sistem online juga contohnya mau mengadakan kegiatan Jumat besok apa pertemuan tatap muka atau sistem online juga gitu boleh ketiga itu ya kalau untuk kegiatan sih biasanya saya kami satu itu kita udah ngasih info di grup jadi hari biasanya hari Jumat kegiatan hari Kamisnya udah ngasih info jadi hari Jumat Minggu ini kita mau berbagi di warna sari misalkan jadi kumpul di stasiun kerenceng jam sekian udah jadi disebarnya sama anak-anak kegurus yang lain oke contohnya pembagian nasi kotak atau nasi rumpus yang masak sendiri atau beli di watek atau dimana itu itu udah kalau dari ini sih dari resto waktu jadi misalkan dapat dari resto yang udah jadi resto itu yang nyumbang iya dari nyumbang jadi ya malam ini misalkan hari Kamis ada yang punya di Jumat kadang ngejafri ke saya bang besok saya mau nyumbang Rp50.000 nanti sama saya dipesani lagi ke restonya jadi kan kita simbiosis mutualisme oke oke jadi paketnya cukup belum manju dari resto ya bukan dari masak sendiri bukan ya dari restonya jadi kadang mereka juga ada salah satu resto itu emang masih harga miring untuk kegiatan oh gitu ketika ada kegiatan sosial dari usaha resto juga memberikan diskon bahasa gitu gue memang ucapkan terima kasih kepada resto-resto yang sudah diubat dari kegemaran kita ya untuk semua resto yang udah support kami ya sate cibobar boleh simbutin boleh simbutin sate cibobar si nilaras ibu pak makasih jangan bosan-bosan gitu jangan bosan-bosan gudut joknya buhati ayam geprek bufitri sama askal bojok kuliner semuanya semuanya lah yang bisa disebutin lah pokoknya terima kasih jangan bosan-bosan tetap support kami oke ada tambahan dari bang bang eru oke sahabat lukis luar biasa ternyata teman-teman kita ini masih ada jiwa jika saling membantu dengan teknik membuat komunitas ROCB ini dengan sistem sekonalitas dengan membuat dari bantuan dari teman-teman juga usaha restoran lainnya ini luar biasa ini patut dicontoh contohnya kalau setiap kegiatan ini semua anggota atau yang ada waktunya ya mungkin bang eru sebagai penang jawab gak ada paksaan sih bang gak ada paksaan oke makanya kan kami satu kita udah udah share di whatsapp kita ya besok berbagi disini silahkan yang mau dateng yang ada waktu silahkan merapat gak ada paksaan kayak gitu tapi alhamdulillah bang walaupun cuma bahasanya kayak gitu dateng mau banyak aja oke oke jadi saya ini mau tanya ini tentang di daerah depo kalau gak salah buka ojek online yang dari trukuan ya ibu-ibu yang bawa di lalu kalau di kota Cireno sendiri ada gak yang yang perempuan yang kaum hawa yang menjadi anggota ojek online ada cuman ya emang gak banyak sih jadi kalau untuk di Cireno sendiri itu dia rata-rata itu dari mutasi akunnya sebelumnya dia itu dari layanan Goklin atau Gomeser kan selama pandemi dihilangkan itu layanan itu jadi akunnya itu dialihkan ke Gomeser Gomeser artinya ada dari Gomeser yang ada di kota Cireno sekarang saya mau tanya Bang Heru dari tahun berapa menjadi masuk ke ojek online ini saya dari 2018 2018 kurang lebih 4 tahun kurang lebih 3 tahun lebih itu ya sebelumnya kerja di mana dan memilih dari ojek online kebunusannya untuk masuk online seperti apa bisa ya ceritakan kalau saya sih biasa kerja itu proyekan ya Bang ya proyekan karena waktu itu saya di Jawa Tengah kerja lama lumayan lama kontrak habis jadi kan kalau orang proyekan kadang nunggu dulu pulang lah ke sini ada beberapa temen ya udah jadi nojol akhirnya saya dua puluh larang nganggur di rumah ngapain gitu bakal udah habis kan akhirnya iseng-iseng nanya-nanya udah nih daftar-daftar aja kan ya daftar Alhamdulillah merasain income itu lumayan gitu Bang sebelum pandu di itu emang ya Alhamdulillah lagi dibilang lebih enggak ya Alhamdulillah cukup lah jadi artinya sekarang udah fokus nih ojek online atau ada bisnis sampingan sekarang ada lah sedikit-sedikit sambil kerja oke sahabat lukas ini ingin tahu sistem waktu sistem waktu itu boleh gak istirahat satu hari jika malam atau apa memang wajib beroperasi atau seperti apa boleh pembina kalau digodekan pakai sistemnya performanya kalau performanya itu bagus itu orderan terus tapi kalau misalnya ada istirahat emang sabtu minggu kita istirahat sih pada banyak tapi kalau kalau mau ngebit ya malah beli nanti itu gak ada paksaan dari sistem ya sistem gak ada paksaan oke senen sampai kayak orang kerja ya senen sampai rumah silahkan sabtu mau istirahat ya silahkan tapi sistem performa yang dipakai kalau mau istirahat satu bulan dua bulan ya gak masalah oke bang pernah saya dengar itu penghasilan ya kita bicara penghasilan memang awal-awalnya itu kita lumayan penghasilannya itu lumayan bikin tahu juga di sabat juga sendiri tariknya itu per kilo itu jarak meter atau beda-beda di kota-kota itu tariknya kalau itu mungkin ketua ini atau apa bisa laku segera boleh nanti tambahan dari ketua kalau di Celegon itu maksudnya kita daerah satelit 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 itu maksudnya ordernya masih didawa 100 ribu order jadi ya kota kecil tapi untuk tarif menurut peraturan pemerintah menteri peraturan menteri binas perhubungan itu kita dengannya di 8 ribu sampai 10 ribu untuk tarif dasar itu setiap klik miniman 8 ribu gitu ya miniman 8 ribu dengan jarak dengan jarak 4 kilo ke bawah 4 kilo ke bawah tapi kalau sudah 4 kilo ke atas kita dihitung berjalan 2100 tambahan lagi oh gitu itu berlaku di seluruh Indonesia kalau di Jabodetabek lain 9600 oh setiap duit ya setiap duit karena ya kemungkinan dihitung sistem macet di sana oh iya ada pertimbangan lah ya pertimbangan jadi artinya kalau ada yang mesen 10 kali sekitar aja udah 80 ribu udah ketahuan ya belum lagi yang lebih-lebih tadi ya oke luar biasa nih pengalaman-pengalaman tadi mungkin sudah atau yang yang ini yang unik-unik lah yang unik-unik itu bisa gak diceritakan ke sahabat Duda TV yang unik-unik ini artinya ada oknum oknum dari teman-teman dari Ojek Online Duda yang memempaatkan yang merusak citra daripada Ojek Online ada gak yang ditemukan khusus istri jual ini peristiwa-peristiwa yang sangat menjelitkan dari Ojek Online boleh dari kedua ya kemarin juga ada ya di grup atau gerang dosen ya yang gak diantarin cuman juga udah kita cari kayak Tana dan juga udah diserayin dosak-dok jadi juga dia meragai yang yang rusak kalau yang gak di dunia itu kan merusak citra walut jadi istilahnya orang itu berkaya banget kita saya pernah ngantarin apa ngantarin mua 10 juta kan ya saya sama ya itu amanat hak saya disitu 8 ribu 8 ribu kalau yang buka yang 10 juta aja ya kan 10 juta ya sepuluh dia ngantarin pernah juga ngantarin lektor berapa itu ya kita akurin ya kalau emang kita profesinya di Ojek ya kayak gitu tapi pengalapan yang sangat sangat ketawa jadi bang tahun 2017 pertama-tama di Ojek itu saya ngantarin seorang perempuan ibu-ibu ibu-ibu 2 hari belum pulang ada persoalan sama rumah tangganya di daerah semajaya sana pas nyampe rumpanya kita dibutuhkan nama suaminya dia nanya istri saya ini gak pulang 2 hari kok pulang-pulang kamu yang nantarin mas karena wajib lupa kok jauh lupain aplikasinya dia order dari mana dan titik antarinya gimana untuk 2 hari dia gak pulang silahkan tanya sendiri kamu masih perempuannya mungkin emosional sesaat ada spontanitas dari suaminya ya adalah hal-hal kalau pengalaman bang Edu ada yang unik-unik kayak ini yang unik-unik ada dulu yang kocak-kocak sebenarnya banyak sih karena kan kita hidup di jalan namanya di jalan kenapa itu kita dapetin paling lucu itu pernah saya dapet customer ya mungkin entah kenapa itu orang agak durutnya agak agak metet-metet grepe-grepe gitu kan gak jelas gitu bikin bawa motornya gak nyaman yang lain ah banyak sih loh nantinya banyak yang kocak-kocak sakit banyaknya lupa bang ya oke bang Aga saya kira ada bang kalau saya sih yang paling unik sih saya kan masih punya angan oh disuruh belanja ke pasar bingung suruh beli cabai merah cabai hijau gitu kan orang kita belum pernah belanja kan tapi obratnya disuruh beli bawang beli cabai udang setengah oke ini bahkan kalau kita pesan online itu kan kelihatan jenis motornya ya apakah pasien ataupun publik yang ketika mengklik motor miyuk di cancel pernah gak mengharapnya seperti itu mungkin pilihan motornya kan ini motor bagus nih ataupun yang bawa mas agak ganteng banget ini ya ada gak itu seperti itu kalau saya pernah tapi kebanyakan anak sekolah sih bang anak sekolah yang kayak gitu ya yang pilih-pilih ya yang pilih-pilih ya tapi teruterang kalau yang lucu ada satu lagi jadi dapat order dari Alphamart Tumubuti di orderan itu atas nama Sinta gak usah telepon dicat itu kan silahkan jemput saja oke saya langsung menuju ke ini jadi jemput oh cewek cantik udah gak naik aja udah gak banyak bicara antar ke semampir dia gak banyak bicara bang pas sampai semampir dia ngomong terima kasih ya gak tau ya luarnya atas dia gak mau di telepon walaupun biasa coba bang Rame nih masih anak muda ya artinya dengan ketika seperti kata bang suami itu kebanyakan anak-anak sekolah seperti apa pernah gak mengalami seperti itu bang kalau saya sendiri sih belum pernah sih cuman ya kalau dari temen-temen sih ada aja ada sampai bahkan sampai ada yang ya kena putus mitra karena gara-gara laporannya tidak ayah pakai padahal itu melokong tahun 2015 sesuai maya aplikasi ketatan sampai itu orang kantornya juga bingung ini gak layak dari mana mungkin kamu tadi habis ngangkut anak sultan jadi jadi intinya gini sahabat tugas ini dengan tahu ketika teman-teman ojek online sudah dipastikan pajak kendaraan sama SIM sudah punya ya ya jadi membantu pesadaran masyarakat juga supaya masih taat kepada ramu lintas ya apa pesadaran kita mau daftar aplikasi juga SIM terus pajak motor itu terus motor juga ditentuin tahunnya tahun berapa ya betul jadi kalau dari pajak SIM gak punya kita otomatis gak bisa jadi ojol ya teman-teman 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 atau yang tidak dipakai lapangan ada motor mogi untuk otek online kalau disini sih paling yang model R15 tapi kalau di kota-kota besar mungkin juga ada itu ya masih CC-nya 150 lah kalau ada 24 oh oh ini sekarang ini ketika abang sudah masuk sistem ini ada gak dari yang punya aplikasi lah pusat itu ada gak bonus yang dari teman-teman dapatkan bonus tahunan atau bonus penhasilan seperti apa kalau bonus itu sih gak ada soalnya kan kita disini diutunya mitra oh itu mitra ya jadi ya kita on kita off juga gak ada cuman kalau mungkin bantuan untuk saving poca sembako kalau untuk aktivitas seperti ini ada jadi sebulan itu bisa 50 ribu tebus beras di apa terbesar beras minyak goreng domi semak oh jadi kita yang tembus ke cuman dari aplikator ngasihnya voucher voucher tetap juga sistem online silahkan itu dilihat dari penghasilan kita atau semua dilatakan semua cuma biasanya sih perseratannya itu menyelesaikan satu order juga ya dari dalam satu bulan itu menerima satu order yang bisa dijangkau ojek online itu karena ada sahabat kita juga mister awam sepotong ya kan dia tinggal di salira susah katanya ojek online itu tergantung jaringan atau seperti apa kalau di daerah salira terus bu berperti semua di negara salira pulau ampel anjar kesana itu drivernya masih sedikit oh kalau jadikan oke cuma driver yang minatnya gitu ya misalkan saya ngorder tapi drivernya tidak ada kan gimana oh iya benar oke 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 luar biasa selamat lugas tv bicarakan kita sudah sangat menarik ya dengan naras subuh kita tadi mungkin pusat-pusat menyebab kepada masyarakat mungkin satu ya kepada masyarakat jangan bosan-bosan pakai jasa kami buat warga selekon khususnya ini buat sebuah warga Indonesia tetap gunakan jasa kami kalau butuh-butuh apa lebih hampir lebih rumah gitu butuh makan terlejor terus juga pesannya ya kalau misalnya sering-sering terjadi jadi karena di aplikasi bojek ataupun grep itu yang lebih diutamakan itu customer misalnya kayak misalnya order sekian makanan ternyata yang datang kurang itu bisa-bisa ada tertinggal atau gimana karena sering terjadi miskomunikasi dengan siap restoran jadi restoran kadang yang lainnya dua atau tiga orang kata satu orang ini udah bang udah selesai kita bawa ternyata ada menu yang belum dimasukin belum teki jadi bila ada kejadian kayak gitu itu kan di aplikasi itu kita kasih bisa setting untuk ke drivernya untuk konfirmasi jadi minta tolong buat semua customer di Cilat Gorn khususnya kalau misalnya kejadian saat order ada makanan yang tertinggal jangan langsung komentar kasih nilai bintang 1 ataupun komentar yang gelap karena itu berpengaruh buat kita bang kita tadi bintang 1 itu apa tuh sama rukas ini ingin tau setahun saya bintang 1 berjeng gitu loh jadi gini bang ketika order sudah selesai itu customer bisa kasih nilai yang butuh rating agak nilai buluk gitu bintangnya tuh dari 1 sampai 5 kalau misalnya ada bintang 1 bintang 2 bintang 3 itu driver kasihan misalnya hari ini dapet 10 order besoknya paling bisanya dapet 1 2 kasihan biasanya income nya gak ada oke bang suami pesan-pesan kepada publik selama 2017 masuk ke ojek online bang untuk masyarakat Celegon terima kasih istilahnya kami datang kami hadir tidak ditolak malah disambut dengan meriah dari 2017 sampai 2021 tidak putus-putus order untuk kami teruskan kalau emang kata Pak Heru tadi lagi malus keluar kalau butuh makan kami siap mengantarkan begitu juga jangan beri jangan beri kami bintang 1 karena jika kami diberi bintang 1 7 hari kami tidak akan bisa naik terima kasih untuk masyarakat Celegon bang angka sebagai kedua keselawan online Celegon bersatu pesannya untuk customer kami ojol baik itu gojek graf terima kasih semuanya dari 2017 sampai detik ini masih percaya sama kami insya Allah kami tetap amanah dan meneruskan yang tadi ya punya bang Heru tadi kalau ada orderan itu yang menunya tersinggal atau kurang itu dipiturkan ada menu bantuan itu ajukan aja ke situ langsung biar misalkan dia pembayarannya non-tunai atau gopal itu langsung diganti sama kantor sama aplikator oke bang mungkin ini pertanyaan terakhir seragam sama Heru itu itu sekali setahun diganti dari pusat atau memang sekali pendaftaran langsung sekali aja itu kita beli sih oh beli juga oh dicicil per hari nanti kalau diberi yang lama dikembalikan atau takutnya ada oknum yang lain yang bisa menggunakan kalau yang kita beli lagi pasti yang lama udah celai oh gitu karena gak mau punya hutang ke kantor oke terima kasih sahabat tugas TV demikian bincang-bincang kita dengan teman-teman Relawang Ojek Online Ceregon Bersatu ya dari bincang-bincang ini bisa kita ambil bahwa jasa mereka itu sangat dibutuhkan masyarakat pada saat juga pada musik pandemik saat ini ya dan mereka sudah menceritakan bagaimana pengalaman unik yang mereka temuin di lapangan dan begitu juga tadi bincang-bincang kita mengatakan bahwa jasa mereka itu adalah jasa hanya sekali jalan aja dan ketika dan meminta memohon supaya jangan memberikan bintang satu tadi bintang satu artinya menceritkan daripada teman-teman kita boleh langsung chatting langsung ya kalau tidak puas gitu chatting ke ada menu bantuan oke bisa demikian bintang-bintang kita mungkin beruntuk kita akan kita berikan kepada Pak Pelangkorn untuk memberikan inti sari daripada bintang-bintang kita sore hari yuk sahabat tugas ini dimanapun anda berada sudah kita dengar bincang-bincang merasumber kami dengan Bang Badya semoga semuanya punya perbicaraan buat kita semua disini Pak Pelangkorn hanya menangkap beberapa banyak warna seputar rojol mereka banyak lakukan kegiatan sosial dan 90% kurang lebih anggota sudah pasti dan support dari Pak Pelangkorn juga buat list yang sudah support kepada rojol dan sahabat ini penang paling merah di tengah pandemi ini malahnya pengangguran kadar berefek meningkat kejahatan tapi tidak untuk rojol mereka bertahan dalam badai dan gelombang besar ekonomi dunia sampai jumpa di session kejahatan 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 kejahatan